Melayang lagi dan itu deket banget sama penonton Jadi kalo memang dia disini pake tali atau apa Pasti ada Apa namanya kayak Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrt Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng geng Oke pembahasan hari ini tentang dunia sulap Banyak orang-orang yang beranggapan kalo Sulap itu adalah hal yang sebatas trik semata Yang dimana ini adalah tipuan terhadap orang-orang yang menonton gitu Banyak yang percaya juga kalo tipuan-tipuan tersebut Dengan cara mengalihkan titik fokus kita sebagai seorang penonton Sehingga hal tersebut atau pertunjukannya itu terlihat menakjubkan Tapi nih geng Mungkin kalo misalkan seputar dunia sulap Yang pertunjukannya hanya di panggung Ya mungkin gampang untuk dibuat triknya Gampang untuk dimanipulasi gitu ya Tujuannya untuk membuat para penonton terhibur Atau terkagum-kagum Nah tapi gimana kalo misalkan seorang pesulap Mampu menghilangkan atau memindahkan Sebuah benda besar Layaknya sebuah monumen Contoh aja misalkan Gak usah jauh-jauh Kayak bundaran HI misalnya Atau patung General Sudirman Atau patung pancoran gitu Dimana letaknya jelas-jelas berada di jalan pancoran ya kan Bundaran HI terletak di depan hotel Indonesia atau Grand Indonesia Tiba-tiba pindah ke Depok Atau tiba-tiba pindah ke Bekasi gitu Monas tiba-tiba ada di Bekasi atau Cibugur gitu Bagaimana caranya? Apakah ada pesulap yang bisa melakukan hal tersebut? Jawabannya ada Yang akan kita bahas hari ini adalah Seorang pesulap dengan kemampuan tersebut Pesulap ini bernama David Copperfield Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Membahas tentang pesulap asal Amerika Serikat yang satu ini Yaitu David Copperfield Dia ini adalah sesosok pesulap yang sering melakukan trik-trik ekstrim Atau pertunjukan-pertunjukan ekstrim Yang di luar nalar Tidak masuk akal gitu Pernah dia mempraktekkan memotong badan manusia Tapi tetap hidup Tanpa adanya penutup Biasanya kan kalau misalkan pesulap tuh Memotong badan manusia dengan cara pakai peti misalkan Atau ditutup dengan kain yang gede gitu Yang lebar Baru selesai itu dipotong Agar triknya tidak kelihatan gitu ya Tapi David Copperfield tidak membutuhkan itu Dia melakukan itu secara gamblang Frontal dan bisa kalian lihat dengan mata telanjang Jelas banget Sampai-sampai orang gak tau Apa trik yang dia lakukan Sampai bisa melakukan sulap se-ekstrim itu Ada satu pertunjukan yang benar-benar fenomenal Yang menjadi catatan sejarah di Amerika Serikat bahkan dunia Yaitu sebuah pertunjukan dari David Copperfield Yang memindahkan patung Liberty Dan juga dia berhasil menembus tembok China Apa yang membuat David Copperfield memiliki kemampuan kayak gitu? Apa yang dia pelajari? Dimana dia bisa mendapatkan ilmu tersebut? Dan ini bukan sebuah obrolan dongeng ya Obrolan dongeng yang hanya mengaku-ngaku ya Karena pertunjukannya itu benar-benar jelas David Copperfield benar-benar menunjukkan ke mata dunia Yang mana di saat itu benar-benar disaksikan oleh orang-orang seluruh dunia secara live Dia berhasil memindahkan patung Liberty Serta menembus tembok China Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang David Copperfield ini Kita bahas dulu nih ya biografi tentang pesulap yang fenomenal ini Dia lahir dengan nama asli David Shade Kotkin Yang lahir pada tanggal 16 September tahun 1956 Dia lahir di Metuchen, New Jersey, Amerika Serikat Sebagai seorang pesulap asal Amerika Serikat Dia ini sangat dikenal gitu ya Sebagai ahli ilisionis panggung paling terkenal Di akhir abad ke-20 sampai ke abad ke-21 Dia ini lahir dari keluarga yang sederhana gitu ya Ayahnya itu adalah seorang pedagang Dan memiliki sebuah toko pakaian gitu Toko pakaian pria Dan juga ibunya seorang agen asuransi Dan David Copperfield ini dikenal sebagai orang yang pertama kali mengakui Kalau dia mempelajari ilmu sulap atau trik-trik sulap Hanya karena dia malu menghadapi lawan jenis Atau dia tuh pengen deketin cewek Pengen PDKT tapi dia malu gitu Ya cara satu-satunya adalah dengan mempelajari yang namanya trik sulap Dia memulai belajar sulapnya itu pada usia 10 tahun Sebagai ventriloquist atau sulap suara Dan kemudian barulah dia beralih ke ilmu sihir Dan dia mempelajari semua itu bukan karena ikut kursus sulap Tapi semuanya dia lakukan atau dia pelajari secara otodidak Dan itu bener-bener sulit geng Karena zaman dulu kan belum ada youtube, belum ada video-video tutorial Ya otomatis dia hanya bisa bertanya-tanya kepada orang-orang Dan melakukan percobaan sendiri serta membaca buku Dan pada umur 12 tahun dia melakukan atau mengadakan pertunjukan sulap pertamanya Yang bertemakan atau yang berjudul David Copperfield Jadi mana tema dari pertunjukannya ini menjadi nama panggungnya dia Dan nama tersebut dia ambil dari salah satu tokoh fiksi di dalam novel kesukaannya dia Yaitu Charles Dickens Nah itulah dia pertunjukan pertama David Copperfield Sebelum kita lanjutkan tentang biografinya Gue mau ngajak kalian dulu buat nonton salah satu video dari pertunjukan David Copperfield Yang menurut gue ini cukup menegangkan ya Langsung aja kita react videonya dan kita nonton sama-sama gitu geng ya Oke nah ini videonya itu ada di youtube judulnya itu David Copperfield Flying atau terbang gitu ya Dan kita langsung reject ke menit 1.30 geng dari video ini Oke Kalian lihat sendiri ya Disini dia jelas banget terbang Dan kalau untuk pesulap lain pasti akan menggunakan kain penutup dan ya trik lah Kalau disini ini jelas banget ini Tuh dia bener-bener melayang Gak ada tali satupun yang ngikat dia Melayang lagi Dan itu deket banget sama penonton Jadi kalau memang dia disini pakai tali atau apa Pasti ada Apa namanya kayak Kelihatan lah dari bajunya ketarik gitu Terus juga dari deket Hadapan penonton Pasti penonton akan lihat Ada tali disana Tapi itu jelas banget Gak sama sekali Dan ini dia lakukan Tanpa adanya Alat Yang ngebantu dia untuk menyembunyikan Apa ya Trik lah gitu Dan ini bener-bener menggemparkan dunia di saat itu Di saat pertunjukan David Copperfield yang ini Karena orang kaget banget Kok bisa ada manusia yang Bisa terbang Keren ya Untuk seukuran manusia Nah nih Ini adalah satu pembuktian Bahwasannya disana tidak ada tali Nah tuh liat tuh Tuh Baik-baik kita ulang dikit ya Ini adalah salah satu pembuktian Bahwasannya Tidak ada tali disana Tuh Tuh Sampai digituin Jadi bener-bener lost Tuh Bener-bener gak ada Tali sama sekali Dia bener-bener melayang Cepetin lagi ya Oke Oke itu dia videonya Kalo misalkan kalian masih kurang puas menonton Kalian bisa langsung klik ke channel tersebut Nonton video David Copperfield Flying judulnya Gue akan menjelaskan sedikit tentang video tersebut Banyak yang mengatakan Kalo David Copperfield ini sebenernya Telah membuat sebuah perjanjian Dengan para jin Dan di dalam dunia jin Menurut pengakuan beberapa orang Yang memang punya hubungan dengan dunia jin Mereka mengatakan Kalo David Copperfield sudah sangat terkenal Di kalangan para jin Karena memang dia mempunyai perjanjian yang sangat besar Dan di dalam pertunjukan yang tadi kita lihat Dia melakukan perjanjian dengan Seorang Ifrit Yang dimana Seperti yang kita ketahui ya Ifrit ini mempunyai banyak pasukan Dan apa yang dilakukan oleh David Copperfield Ketika dia melayang Ketika dia terbang tadi Itu adalah sejumlah pasukan Daripada jin Ifrit ini Yang mengangkat tubuh David Copperfield Dan agar dapat melayang segitu tinggi Itu dibutuhkan ribuan jin kamarnya Untuk melakukan trik tersebut Nah kalian udah lihat sendiri Dari trik yang satu itu Bener-bener Gimana ya Kayak gak mungkin dilakukan oleh manusia normal gitu ya David Copperfield ini memang mempunyai Trek rekod yang bagus Seperti yang gue katakan sebelumnya Di umur 12 tahun Dia sudah membuat sebuah Pertunjukan sulat tunggal pertamanya Di umurnya sangat muda Di saat dia muda tersebut Ini karena prestasinya Dia menarik perhatian Dari komunitas yang ada di Amerika Serikat Yaitu Society of American Magicians Dan di saat itu David Copperfield menjadi Sesosok anak muda Atau pesulap paling muda Di komunitas tersebut Dan dia terus mengembangkan Bakatnya di dalam dunia sulap Nah lalu di usia 16 tahun David Copperfield diminta untuk mengajar sulap Di salah satu universitas Di Amerika Serikat Yaitu University of New York Dan David menjadi yang termuda Dalam mengajar di universitas tersebut Jadi kayak dia jadi dosen termuda Ya iyalah masih bocah di saat itu Akhirnya di saat yang sangat muda David Copperfield ini disibukan Dengan jadwal mengajar Dan juga pertunjukannya dia Namun David Copperfield ini Tidak menutup diri Dengan tawaran-tawaran lain Seperti menjadi aktor Terus juga bermain di sebuah drama musikal Dan salah satunya itu ada di Chicago Di saat itu Bernama The Magic Man Sebelum dia berusia 20 tahun gitu Dan setelah mengikuti drama musikal The Magic Man tersebut Kemudian David Copperfield ini Melanjutkan kuliahnya di Fordham University Dan dia memutuskan untuk tidak lagi mengajar Atau membuka kursus Untuk orang-orang di Universitas of New York Dan di saat itu ternyata adalah Pilihan tersalah gitu ya Pilihan terburuk Yang diambil oleh David Copperfield Ya karena kan dia tidak lagi Mengajar Terus juga dia lebih fokus Masuk kuliah Akhirnya dia nganggur gitu ya Dia tidak mempunyai pemasukan dan penghasilan Dan itu berlangsung selama 1 tahun Nah setelah itu David Copperfield ini melakukan introspeksi terhadap Apa yang sudah dia lakukan Atau apa yang sudah dia Pertontonkan gitu ya Dia membuat pertunjukan sulap Sebelum-sebelumnya Lalu akhirnya David Copperfield ini Terpikir Atau mempunyai sebuah inspirasi Dari seorang entertainer terkenal Bernama Jane Kelly Dan Fred Astaire Dan di saat itu David Copperfield merasa Kayak pertunjukan dia itu Sudah sangat membosankan Dan orang-orang tuh Butuh hal yang baru Yang bisa dilakukan oleh David Copperfield Nah akhirnya Dua orang tadi Menjadi inspirasi dia Untuk mengembangkan pertunjukannya Menjadi lebih menarik Dan tidak membosankan Nah akhirnya Setelah dia mendapatkan banyak ide Dia merekam video-videonya dia Dan video-video tersebut Berhasil dia jual Ke banyak stasiun TV Alhasil karena kerja kerasnya dia Dia akhirnya dipanggil oleh Salah satu stasiun TV Untuk diminta menjadi seorang host Nah ini kayak kisah Om Deddy Kobuzer ya Dari pesulap Jadi host tiba-tiba ya kan Terus David Copperfield ini Menjalankan acara Yang dia pandu tersebut Dan acara ini Bisa membawa David Copperfield Ke Hawaii Dan acara ini dilaksanakan Di pagoda Hotel Hawaii Dan acara ini terbilang Sangat sukses Karena di saat itu David Copperfield Menggabungkan Sulap dengan Drama musikal Dan membuat David Copperfield sendiri Menjadi sangat-sangat terkenal Akhirnya David Copperfield ini Semakin ambisius Di saat itu Karena dia terbuai Dengan rasa Menjadi seorang bintang gitu ya Dia sudah semakin terkenal Dan dia membutuhkan Hal-hal baru Untuk dia tunjukkan Akhirnya nih geng Karena ambisi dia Yang semakin Menggebu-gebu Dia ingin menunjukkan Hal-hal baru Kepada para penonton Sebari mempromosikan Acara TV-nya dia Ya alhasil Di saat itu Dia mencoba Hal-hal yang lebih ekstrim Untuk dipertontonkan Akhirnya nih Dia membuat Sebuah pertunjukan Yang bener-bener Spektakuler Dan ini di luar Akalogika manusia Di saat itu David Copperfield Itu terbang Melintasi Grand Canyon Dan Seperti yang kita ketahui ya Grand Canyon itu bukan Sebuah Apa ya Air terjun yang kecil gitu ya Itu gede banget geng Dan Ada orang yang terbang Di atasnya Otomatis kalau mau nge-trick Itu bisa-bisa Menghabiskan dana Begitu besar gitu kan Dan Kalau mau nge-trick juga Harus pakai sesuatu Yang bener-bener Disamarkan lah Orang-orang bener-bener Gak bisa lihat gitu Tapi Di saat itu David Copperfield Bener-bener Tidak mempersiapkan Trick apapun Tidak mempersiapkan Alat-alat tertentu Untuk melakukan Sulapnya tersebut Dan dia berhasil Lalu Dia melakukan pertunjukan lain Yang bener-bener fenomenal Salah satunya adalah Menembus tembok Cina Kita akan lihat nih ya Seperti apa Video dia menembus Tembok Cina ini Dan ini Bener-bener menjadi Sesuatu yang Sangat-sangat menakjubkan Yang pernah dilakukan Oleh David Copperfield Langsung aja kita cek Dan video ini Berada di Menit ke 1.50 Kita cek ya geng Oke ini videonya Kalian bisa nonton di Youtube juga Judulnya Walking Through the Great Wall of China Oke Nah ini Dikasih lihat gitu ya Videonya Nah ini orangnya Oke Kamera udah disiapin Nah saksinya segini banyak orang gitu ya Kalau dia ngetrick Atau kalau dia melakukan sebuah tipuan Otomatis Ya itu bakal Ketahuan lah gitu ya Karena saksinya banyak banget Gila Ini kan Apa ya Tempat bersejarah gitu Lo mau ngetrick Yang gak bisa sembarangan lah Memasang-masang sesuatu Ya otomatis itu bakal jadi Sesuatu yang Apa ya Dilarang lah gitu ya Dan perizinannya juga Dan apa ya Perizinannya juga Gak segampang itu gitu Gak oke Gak segampangnya Hmm Oke di pertunjukan kali ini Berbeda ya dengan pertunjukan yang sebelum-sebelumnya Kalau ini dia bener-bener Pake penutup lah gitu ya Bisa jadi ini Beneran dia bisa nembus Terus jadi ini trik gitu Karena kan pake penutup Kita gak bisa ngeliat langsung seperti Biasanya dia Nunjukin aksinya gitu Oke Oke Ini tadi masuk kesini Ini ditutup Nah ini saksinya banyak Otomatis kalau dia lari lewat sini Otomatis itu bakal ketahuan gitu kan Nah ini saksinya banyak geng Gak mungkin dia membuat sebuah pertunjukan yang Apa ya Kayak Bohong-bohong atau nipu-nipu gitu Anjing 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 gimana cara bohongnya Anjir gila Tuh Tuh Dia bener-bener muncul dari tembok Dari tembok guys Gue kira tadi bakal ditutup lagi Terus tiba-tiba ada di dalam kan Trik itu kan Kalau gitu ya Wah gila Gila Tuh Dia muncul dari belakang tembok Ini alat buat apa ya Ini Heran gue Gila Dia bener-bener muncul dari balik tembok Oke ini kita Ini kita bisa lihat ya Disini kan tembus nih Ini nembus Ya kan Bawah ini nembus Kelihatan dari kamera Otomatis kalau ada yang Tiba-tiba ngetrik naik Ya kelihatan gitu Ada orang naik Tapi ini gak ada nih Tuh Gila Tuh disini kan ada orang semua nih Otomatis kalau dia ngetrik dari belakang sini Ya ketahuan Kalau dia Bohong Jadi ini adalah salah satu pertunjukan yang Benar-benar spektakuler dari Seorang David Copperfield Karena kenapa Itu adalah tembok Cina gitu kan Adalah sebuah tempat yang Sangat-sangat bersejarah Dan masuk ke dalam Ketujuh keajaiban dunia Otomatis Kalau lo mau ngetrik-ngetrik disitu Otomatis lo harus memasang Banyak hal Yang mana ya pasti bakal dilarang lah gitu Untuk Apa ya Masang-masang Benda-benda yang dapat merusak Tembok Cina tersebut Lalu setelah itu Dia tidak cukup sampai disitu doang Dia juga Menghilangkan Menara Liberty Atau patung Liberty Yang sangat terkenal Kita lihat juga nih Videonya seperti apa Dan video ini Kalian juga bisa lihat Di Youtube Dan kita akan mulai react Di menit ketujuh ya Oke langsung kita buka videonya Nah ini patung Liberty Judul dari videonya ini adalah David Copperfield 5 The Statue of Liberty Disappears Part 3 Gila Kita langsung ke Ini aja ya Kita cepetin ya Ke bagian itu ya Di menit ketujuh sih katanya Ah disini nih Oke ini dia Patung Liberty nya Masih berada disana Dah gila geng Ini pertunjukannya Gila disini Oh ini radar pesawat Jadi Dia ngasih tau Kalau Nah pesawat itu masih Di daerah tersebut Tuh ini pesawat tadi Dan Mereka nunjukin bukti Kalau mereka itu gak pindah-pindah Lokasinya Mereka tetep disitu Dan patung Liberty nya Hilang Ini pesawat yang tadi Dan itu ada di radar Bener pesawatnya masih ada disana Gila Dan patung Liberty nya Bener-bener hilang Gokil gak tuh Ya secara logikanya Gimana caranya gitu ya Mau nge-trickin orang Segini banyak gitu Ngebodoh-bodohin orang Segini banyak Gimana caranya gitu Dan dia berhasil Memindahkan patung Liberty tersebut Oke Nah video tersebut bisa kalian Lihat di Youtube Untuk lengkapnya Kalau misalnya kalian Krompuas gitu ya Dan kalian buktikan sendiri Nonton sendiri videonya Dan disaat itu David Copperfield Bener-bener berhasil Memindahkan patung Liberty Lalu setelah itu Disaat namanya Sedang terkenal-terkenalnya Di dunia Pertelevisian David Copperfield ini Secara bertahap Mengurangi aktivitas dia Di dunia televisi Dan Pada era tahun 1990-an dia membuat Debut Broadway-nya Kalau kalian gak tau Broadway Itu semacam pertunjukan Dari budaya Amerika Serikat Gitu ya Bernyanyi dengan Pentas drama gitu Dan dia Membuat debut Broadway-nya Di Dreams and Nightmares Produksi Tahun 1996 Dan 3 tahun kemudian Dia Meluncurkan Pertunjukan tour Yang cukup rumit Yaitu pertunjukan Di Las Vegas Yang dimana ini Pertunjukannya berlangsung Cukup lama geng Dan David Copperfield Berhasil membuat dirinya Sangat populer Di Las Vegas Di saat itu Dan dia akhirnya Menjadi salah satu Selebriti Amerika Serikat Dengan bayaran yang Sangat tinggi Termahal di saat itu Dan dia akhirnya Membeli beberapa Koleksi sastra Dan memorabilia Sula Paling berharga Di dunia Dari hasil Kekayaannya Dimulai dengan Mengakui sisi John Moholland Collection Yang mana ini Sangat terkenal Di era tahun 1991 Dan barang-barang tersebut Dia simpan Di Museum Internasional Dan Perpustakaan Seni Sulap Copperfield Yang ada di Las Vegas Nah namun sayangnya Fasilitas tersebut Tidak terbuka untuk umum Nah lalu dia juga Menyumbangkan Sebagian besar Dari penghasilannya Itu Ke Project Magic Sebuah organisasi Amal Yang memanfaatkan Pembelajaran sulap-sulap Sebagai alat terapi Jadi Kayak Hipnotis gitu Dan segala macem lah Sekarang kita akan lihat Sebuah pertunjukan Dari David Copperfield ini Yang dimana dia Memotong seorang gadis Di dalam sebuah peti Dan banyak yang percaya Kalau gadis tersebut Adalah seorang Jin perempuan Yang menampakkan diri Dalam wujud Seorang gadis Manusia Dan banyak yang percaya Dia menghilang Kemudian memperlihatkan dirinya Kembali tanpa luka Sedikitpun Nah jadi Orang-orang percaya Kalau Ini adalah Bangsa Jin Langsung aja kita react Videonya geng Dan video ini juga Ada di Youtube Kalau kalian mau nonton Dan kita akan memulai React video ini Dari menit 1.30 Nah kita cek dulu videonya Judulnya itu David Copperfield The Blade Oke 1.30 Kita akan cepetin ya Ke 1.17 Nah ini dia Oke ini ceweknya Banyak yang percaya Kalau cewek ini adalah Dari bangsa jin Makanya Bisa membantu David Copperfield Untuk Melakukan Trik sulapnya Selamat menikmati 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 Ini videonya agak sedikit Burum ya Karena udah Ini lama banget Oke disini kita bisa Lihat ya David Copperfield Tuh Dia ngebelah Dia ngebelah Tubuh Seorang wanita Disitu Nah ini ceweknya Masih ada Jasadnya Tuh Jasad ceweknya Masih ada Geng Jelas banget Kelihatan Gila Anjir dia bakar Dan Cewek tersebut Nyatu lagi Nah Itu dia Videonya Kalau misalkan Kalian Masih penasaran Boleh langsung Nonton Di youtube langsung Dan itu real banget Seperti yang gue katakan Tadi Banyak orang yang mempercayai Kalau sosok wanita tersebut Adalah Wanita Dari bangsa jin Namun geng Dari pertunjukan-pertunjukan David Copperfield Yang ekstrim-ekstrim Ternyata Ada satu Pertunjukan David Copperfield Yang berjudul Lucky number 13 DMGM Grand Dan menelan Korban wisatawan Dari Inggris Yang bernama David Chokes Jadi ceritanya Pada awalnya David Copperfield ini Melemparkan Sebuah bola Yang sangat besar Ke arah penonton Dan ini terjadi Di sebuah pertunjukannya dia Dan hal ini Dia lakukan secara random Tujuannya Untuk memilih 13 perserta Yang nantinya Diminta untuk Berpartisipasi Di dalam aksi Sulapnya dia Setelah terpilih Sekitar 13 penonton Akhirnya mereka ini Diminta untuk Naik ke atas panggung Dan di atas panggung itu Sudah tersedia Sebuah kerangka Kerangka lah gitu ya Kayak sangkar gitu Yang berbentuk kotak Dan di dalamnya Sudah disusun Kursi-kursi Yang akan diduduki Oleh para peserta Setelah semua peserta Duduk di kursi tersebut Kemudian kerangka Yang berbentuk kotak itu Ditutup dengan Kain putih Nah rencana dari David Copperfield ini adalah Setelah Kain itu Orang-orang Yang ada di dalam Kerangka tersebut Itu akan Menghilang Dan nantinya Mereka akan muncul Dari belakang penonton Jadi niatnya Triknya kayak gitu Nah di dalam proses Menghilangkan peserta ini Dia memang melakukan Sebuah trik sulap Yang benar-benar menakjubkan Namun Para peserta ini Dipindahkan Dengan cara Diminta untuk Lari Ke belakang penonton Diarahkan sebuah Jalan yang sangat gelap Jadi ini udah masuk Kedalam triknya gitu ya Ketika mereka semua berlari Sayangnya ada Salah satu peserta Yang bernama David Chox ini Malah terjatuh Dan David Chox ini Mengalami kerusakan Otak jangka panjang Dan juga luka Pada bahunya Dan David Chox ini Telah menghabiskan Biaya rumah sakit Sebesar 28.000 pound sterling Atau sekitar 4,5 miliar rupiah Dan dalam kejadian ini David Chox bukan hanya Menuntut David Copperfield Dia juga menuntut Pihak MGM Grand Karena kejadian tersebut Dan di saat itu Ada hal yang sangat lucu ya Pihak hakim Dalam tuntutan David Chox ini Terhadap David Copperfield Meminta David Copperfield Untuk membongkar Seluruh trik yang dia lakukan Saat pertunjukan tersebut Namun Dalam sidang tersebut Pihak Pengacara Atau kuasa hukum Dari David Copperfield Merasa keberatan Dan menolak Hal tersebut Karena berhubungan dengan Ya Karir jangka panjangnya David Copperfield Karena ketika hal itu dibongkar Maka David Copperfield Akan mengalami Banyak kerugian Akhirnya hal itu pun Tidak terlaksanakan Dan David Copperfield Masih menyimpan Semua trik itu sendiri Dan belum bisa terbongkar Oleh kelayak ramai Akhirnya Timbullah beberapa Teori konspirasi Tentang David Copperfield Apalagi untuk saat ini Dia sudah Tidak lagi Aktif Di dalam dunia sulap Nah kenapa Teori konspirasi ini Bisa muncul Karena memang Banyak sekali hal-hal Yang tidak masuk akal Dilakukan oleh David Copperfield Termasuk salah satunya Di saat semua orang Ketakutan dengan Segitiga bermuda Dia justru Berani melintasi Tempat tersebut Kita akan membahas Beberapa teori konspirasi Yang muncul Tentang David Copperfield Nah David Copperfield ini Sempat menghilang Beberapa waktu Hal ini Disebabkan Karena dia memiliki Sebuah Perjanjian kontrak Dengan dunia jin Yang dimana ini Memiliki Jangka waktunya Yang nantinya Ini akan Merenggut Nyawa Dari David Copperfield ini Atas perjanjian tersebut Dari teori konspirasi Yang muncul Tiba-tiba Ada sebuah buku Yang dimana ini Membahas tentang Segitiga bermuda Lalu Membahas tentang Dajjal Dan Segitiga formosa Serta Termasuk di dalamnya Rahasia Di balik keahlian David Copperfield Nah bagaimana Biasanya sebuah buku Merangkum Sebuah hal Atau sebuah keajaiban Yang ada di dunia Yang masih menjadi rahasia Tapi ada David Copperfield Di dalam pembahasan tersebut Dan di dalam buku itulah Disebutkan juga Bahwasannya Ada persekutuan Dengan iblis Dengan jin Dari David Copperfield Untuk mendapatkan Ilmu Atau keahlian sulapnya Yang menakjubkan Isi dari perjanjian itu adalah Hak atau keuntungan Bagi David Copperfield Mendapatkan Popularitas Dan juga Ilmu-ilmu sulap Yang mustahil Untuk ditiru oleh Kalayak ramai Namun Sebagai gantinya David Copperfield ini Rela menjadi Budak para iblis Atau para jin Dan menyerahkan Jiwanya Untuk mereka Dan David Copperfield Menandatangani Perjanjian ini Dia sebagai Ahli sihir Atau seorang penyihir Jadi bukan manusia biasa Dengan pihak jin Dan pihak iblis Ada sebuah surat Yang pernah ditemukan Oleh orang-orang Yang bisa berkomunikasi Dengan dunia jin Dan dunia iblis Dimana disitu Dikatakan Tulisannya adalah Seorang ahli sihir Dengan Wakil Shaitan Katanya Yang bernama Asmodeus Dan tulisan yang terdapat Di surat itu Tertulis dengan tulisan manusia Tapi dengan Kode Adalah Kode jin Katanya Dan juga terdapat Sebuah surat Yang ditemukan Itu dikatakan Antara pihak satanik Dengan Orion Greenfield Dimana Orion Greenfield ini Adalah seorang Ahli sihir dari barat Jadi gak cuma David Copperfield Di saat itu Yang melakukan Perjanjian tersebut Dan Banyak orang yang Akhirnya percaya Kenapa David Copperfield ini Memiliki kemampuan Di luar batas Kemampuan manusia Karena Dia memiliki Perjanjian Dengan Alam Jin tersebut Dan sampai saat sekarang ini Entah dimana Keberadaan David Copperfield Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.